Halo, kembali lagi di Youtube Tori Cetar Super Mega Bintang. Seperti biasa di video kali ini gue pengen meng-envy reaction. Cuman, envy reaction ini sedikit beda. Seperti gue envy reaction kemarin-kemarin tuh, kalo gak salah, yang jebolan dari Asia tuh yang Z-Boy and Z-Girl ya. Kalo gak salah itu udah lama banget. Dan sekarang gue juga meng-envy reaction. Cuman bukan artis Korea, mereka dari Indonesia. Yang nama, bisa dibilang grupnya. Karena gue gak tau nih, baru pertama kali banget gitu loh. Dan ini debutnya gitu hari ini. Yang namanya itu Unity. Kalo gak salah baca gitu, gue juga gak tau. Tulisannya itu U-N-1-T-Y gitu ya. Jadi menurut gue ini Unity sepertinya. Yang judulnya itu adalah Coba Cintaku. Dan debutnya ini pada hari ini, 9 Desember 2000... Eh, salah. Rilis videonya itu 9 Desember 2019. Berarti otomatis gue telat bikinnya. Tapi ini cukup menarik untuk di envy reaction. Karena gue pikir beda dari yang lain. Kenapa? Karena ini orang-orangnya dari Indonesia. Dan syuting video klipnya itu di Korea. Jadi apa salahnya? Masih ada unsur Koreanya sedikit gitu kan. Jadi kita envy reaction. Judulnya itu Coba Cintaku. Buatan liriknya itu dari Patrick Effendi, Bianca Nelwan, dan Dimas Wibi sana. Kalo kalian ada yang tau. Husten nih musik-musik dari Indonesia. Pasti tidak asing dengan nama-nama itu. Eksekutif produsernya dari Fomus Al-Star atau FAS. Dan anggota dari Unity ini adalah terdiri dari Fajri, Farhan, Fenly, Vicky, Gilang, Ricky, Sandy, dan Zuit Son. Gitu tulisannya sih ya. Video production by visual expert production. Lokasinya di Seoul, Korea Selatan. Nah kan bener. Ini di Korea Selatan untuk syuting MV videonya gitu. Jadi menurut gue kayaknya unique gitu ya. Dari boy band orang-orang Indonesia membuat grup yang namanya itu Unity. Dan mereka syutingnya di Korea. Jadi apa salahnya? Kita envy reaction. Dan juga gue gak tau konsepnya apa. Daripada kelamaan kita langsung mulai envy reactionnya sekarang. Tapi seperti biasa ketika gue mengenvy reaction. Apapun yang keluarin mulut gue, congor gue, atau bacotan gue ini hanya spontanitas. Dan tidak ada unsur menjadikan suatu artis ataupun agensi. Daripada kelamaan kita langsung aja mulainya sekarang oke. Setelah videonya mana ya. Oh ini dia. Unity Coba Cintaku. Kita mulai sekarang. Satu, dua, tiga. Oh di awal-awal nih. You need to coba cintaku. One. Nah One tau udah One apaan itu ya. One Agud kali ya. Namanya C lagi telepon. Oh tapi gue gak tau ya orang-orangnya siapa yang namanya Ricky, siapa yang namanya Fajri. I don't know. Jadi gue asal nyebut aja. Tidak bermaksud menyinggung orang-orang disitu. Oh rambutnya itu model gitu ya. Garis gitu. Kayak jalan kutu. Jalan tong gitu. Jalan kutu ya. Bisa dibilangkan. Tadi kayaknya garisnya banyak kok cuma satu doang apa sebelah sisinya lagi ya. Kalau dilihat dari nama-nama orang-orangnya sih mereka itu piur emang asli-asli orang Indonesia gitu kan. Oh gimmick ala-ala kaget gitu. Ini taman syutingnya dimana ya kalau misalnya kalian ada yang pernah ke Korea atau siapapun itu dimana emang disitu sepi gitu. Maksudnya kan seolah-olah kayak taman tuh pasti ya orang apalagi orang-orangnya kayak sening piknik gitu kan. Tapi masa sepi sih. Atau mungkin tempat yang lain yang emang ya emang ya emang tau aja gitu gitu loh. Oh ini pemeran ceweknya. Eh pemeran 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 pembantu sih. Apa background. Apa ya namanya kalau pemeran itu tuh. Yang kalau di Indonesia mah dibayar 50 ribu gitu. Apa namanya ya. Figuran. 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 Scene ceweknya cuma begitu doang. Ini apa yang udah jongkok-jongkok. Dia yang bukan untukmu. Kutau kau tahu apa yang hatimu mau. Kutau kau tahu hanya ragu di hatimu. Dan yang kambisikan hatimu tentang kita berdua. Cepat sudah hampirkan dia yang dia. Ngintilin ya ambasah gua. Oh cintanya dijodoh-jodohin gitu. Atau kayak dijorok-jorokin. Kayak di. Yaudah lu sana-sana gitu loh. Maksudnya di. Eh lu cocok kok gitu. Ujungnya gimana nih. Jadikan kagak nih. Coba cintaku ya. Oh lu cinta dicoba-coba. Lu pikir gorengan kali ya. Coba-coba. Tester gitu. Eh tiba-tiba megang jarinya. Yaudah apa rasanya ya. Gitu. Dih-dih-dih tinggal cuy. Kenapa nih. Ya. Ya kesian deh. Ya ampun kesian banget dah. Udah megang-megang jari. Ya ini temen kantret. Diketawain. Indonesian banget sih ya. Kalo ada yang putus cinta mah diledekin. Gak-gak putus cinta sih. Maksudnya ditolak gitu loh. Eh tapi kenapa pegangan. Oke gue baru aja selesai menonton MV dari Unity. Kurang lebih pengucapanan seperti itu yang coba-coba. Eh yang judulnya coba cintaku. Seperti biasa MV kok. MV Indonesia manapun. Gak ada yang jelek. Mungkin hanya kesalahan dalam proses editing. Oh enggak. Kurang enak nyebutinnya. Eh by the way disini ada tulisan Korea. Yang bacaan itu frame. Ini frame. Maksudnya gue kalo sedikit melatih. Atau kosa kata bahasa Korea. Bahaya barang-barang yang ada di rumah gue. Gue tempelin. Pake kosa kata Korea gitu. Jadi kan mau gak mau tiap hari melihat gitu kan. Kayak Cek. Atau Byok. Atau Yuri. Atau John Gu. Jadi semuanya bisa teringat dan terlihat tiap hari. Kalo gue proses penghafalan kosa kata. Di sekitar rumah tuh kayak gitu. Bahasa Korea. Oh iya. Lanjut yang MV tadi itu. Bagus karena. Gimana ya. Mereka menyanyikan lagu Indonesia. Ya lagu Indonesia tidak jauh-jauh dengan lagu percintaan. Tapi mereka dengan mengkonsep. Mengemasnya. Mengemas. Bahasa gue. Mengemas. Lu pikir ciki. Mengemasnya. Membuat kontennya tuh. Shooting videonya tuh di Youtube. Eh di apa namanya. Di Korea gitu kan. Karena tau orang-orang pasar market. Pasar. Aduh gue ngomongannya kenapa dah. Jadi orang-orang kan tau. Kalo pasar market orang Indonesia tuh. Targetnya pasti Korea. 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 Jadi itu tidak ada salahnya untuk shooting itu di Korea. Jadi. Jadi takannya bagus gitu loh. Ya lu bagus untuk dengerin lagu gue. Karena backgroundnya itu tentang di Korea. Pemandangan di Korea. Kayak gitu. Jadi kan orang. Eh ini apa nih. Jadi penasaran. Diklik. Ditonton. Dilihat. Kayak gitu kan. Jadi kurang lebih. Semuanya bagus. Jangan lupa kalian untuk cek bagian deskripsi di bawah. Di situ ada. Oh iya. Kalo gak salah. Mereka tuh pengen dateng nanti tanggal 14. Ke. Central Park ya. Tampil. Kalo gak salah. Di Tribeca Park. Di taman yang di luar. Oke. Seperti biasa kalian. Jangan lupa scroll bagian. Bahwa di situ ada 2 link Instagram. Yang pertama link Instagram pribadi punya Tori Khafiz. Dan yang kedua ada link Instagram pribadi punya iFi atau i4u. Di situ link Instagram pribadi yang pertama itu punya Tori Khafiz. Sering mengikuti acara-acara kegiatan Korea. Yang sering diselenggarkan oleh pihak kedudukan besar Republik Korea. Yang ada di Indonesia. Jadi kalo ada info-info acara Korea. Atau acara Korea yang gue ikutin. Semua ada di situ. Tinggal klik aja Instagram Tori Khafiz di bawah ini. Oke video sampai disini dulu. Sub indo by broth3rmax